Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Info guru dan tunjangan P3K guru dan tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kita akan membahas 5 poin penting database BKN Untuk honorer dan cara cek data non-ASN untuk P3K 2024 Kenapa kami bahas ini? Karena beberapa kali kebenpan RB sudah memberikan sinyal Bahwa untuk proyeksi penuntasan honorer di tahun 2024 Nantinya akan melihat database BKN Hasil pendataan nasional untuk non-ASN Sehingga kita bisa menarik kesimpulan teman-teman ya Bahwa yang akan menjadi prioritas penuntasan honorer ya Itu yang masuk dalam database BKN Nah disini kami akan menyajikan 5 poin penting Database BKN untuk honorer Dan kira-kira bagaimana cara cek data non-ASN untuk P3K 2024 Berarti dalam satu video itu ada dua informasi teman-teman ya Sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Untuk seputar perkembangan P3K Langsung saja kita bahas 5 poin penting database BKN untuk honorer Dan cara cek data non-ASN untuk P3K 2024 Langsung saja teman-teman kita tuduh poin ke informasinya Oke kita langsung tuduh poin saja Nah disini teman-teman ya perlu teman-teman lihat juga Bahwa ini ada 5 poin penting ya terkait dengan pendataan Yang pertama tenaga honorer yang ingin mengetahui dan memastikan status data mereka Dalam pendataan non-ASN tahun 2024 Yang dilakukan oleh BKN tidak perlu khawatir Sebab saat ini pemerintah sudah menyediakan mekanisme pemeriksaan Yang dapat diakses dengan mudah Artinya Untuk teman-teman agar bisa melihat data Bagaimana status data kita di pendataan non-ASN untuk P3K 2024 Pemerintah sudah menyiapkan linknya teman-teman ya Nanti terakhir kita bahas Kemudian yang kedua itu adalah pendataan non-ASN Ini merupakan bagian dari implementasi PP nomor 49 tahun 2018 Tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Itu adalah dasar hukum teman-teman ya Atau payung hukum dari yang namanya pendataan non-ASN Jadi pendataan non-ASN itu bukan asal pendataan saja yang dilakukan BKN Itu ada aturannya Itu ada payung hukumnya Yaitu PP nomor 49 tahun 2018 teman-teman Kemudian yang ketiga Proses pendataan non-ASN oleh BKN ini menjadi langkah penting Dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah Kemudian yang keempat bagi para tenaga honorer Penting untuk memastikan bahwa data mereka telah terdaftar Dan tercatat dengan benar untuk menghindari kesalahan Atau kekurangan informasi di masa mendatang Nah jadi ini pentingnya teman-teman untuk mengecek database teman-teman ya Melalui situs pendataan non-ASN BKN.co.id Proses pendaftaran dan pengecekan bisa diakses dengan mudah Dan dapat diakses oleh semua tenaga non-ASN Atau honorer seluruh Indonesia Bagaimana cara ceknya? Teman-teman cara ceknya seperti ini Cara cek data non-ASN di BKN Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek data non-ASN di situs resmi BKN teman-teman ya Yang pertama kunjungi laman BKN HTTPS pengumuman non-ASN BKN.co.id pengumuman Kemudian yang kedua pilih instansi yang diinginkan Yang ketiga klik pada menu pengumuman yang terletak di bagian kanan laman Yang keempat halaman berikutnya akan menampilkan daftar pegawai non-ASN Nah seperti ini cara pengecekannya teman-teman ya Oke kita praktek langsung di Google teman-teman ya Kita praktek langsung di Google Kita buka Google saja ya Google Chrome teman-teman Kita buka Google Chrome Nah seperti ini Teman-teman klik saja Helpdex BKN.co.id Non-ASN Nick dan KK Nah kalau muncul tampilannya seperti ini ya Ketika teman-teman sudah melakukan pengecekan Teman-teman bisa scroll-scroll sedikit ke bawah ya Nah kalau sudah di scroll ke bawah Itu akan muncul tampilan seperti ini teman-teman Nah disitu akan muncul nama lengkap Kemudian nomor induk kependudukan Kemudian nomor kartu keluarga Dan tempat lahir Saya ulangi ya Ini data-data yang perlu teman-teman isi Nah nama lengkap Nomor induk kependudukan Nomor kartu keluarga Dan tempat lahir ini diisi Setelah itu masih ada tempat lahir Dan tanggal lahir Itu diisi teman-teman Setelah itu teman-teman masukkan cap c-nya ya Cap c-nya setelah itu Setelah dimasukkan cap c-nya Teman-teman sisa klik submit Nah tampilannya nanti seperti ini Nah setelah teman-teman klik submit nantinya Seperti yang kalian perlihatkan di awal tadi Maka akan muncul notifikasi seperti ini teman-teman ya Akan muncul notifikasi Anda sudah terdaftar di pendataan non-ASN 2022 Jika muncul notifikasi seperti ini teman-teman ya Jika muncul notifikasi seperti ini Berarti dipastikan teman-teman itu sudah terdaftar di database BKN Sudah terdaftar di pendataan non-ASN Pertanyaannya apakah datanya sudah dipastikan benar? Bisa jadi ya bisa jadi tidak Nah bagaimana cara memastikan atau memperbaiki data yang bermasalah? Karena ini sudah terkunci ya Untuk pendataan non-ASN 2022 Caranya teman-teman tinggal saja Perkomunikasikan Silahkan teman-teman komunikasikan dengan operator sekolahnya ya Teman-teman komunikasikan dengan operator sekolah Untuk segera diperbaiki ya Karena nantinya data dari BKN Itu akan diperbarui melalui sinkronisasi dapodik Untuk guru teman-teman ya Karena setiap instansi tentunya itu punya apa namanya teman-teman ya Masing-masing pasti punya aplikasi masing-masing Oke untuk lebih jelasnya silahkan simak video Mempan RB Apa namanya? Yang mereka telah mengabdi lama Sesuai dengan rekomendasi yang kutat-kutat Nah proyeksi non-ASN pada 2024 ini 1,6 juta ini Pak Ketua Dimana XTHK 130.495 dan umum 1,4 Nah tinggal apakah besok di dalam tes yang akan datang Yang XTHK 2 ini kita beri afirmasi otomatis Kira-kira itu bersaing antar mereka Atau seperti apa nanti kami akan diskusi dengan Anggota Dewan yang terhormat Waduh tepuk tangan dulu Nah nanti kami Ini kebijakan 2020 tapi kebijakan bisa kita ambil sekarang Bapak SN kami hormati Yang berikutnya ini kami akan selesaikan Apakah kita Yang berikutnya adalah terkait dengan jabatan manajerial dan non-manajerial Ini RPP tentang manajemen ASN Yang terdiri dari 19 Dan ini berdampak kepada 1,4 juta Di berbagai kementerian lembaga juga Segera ada penyerdanaan Sekarang juga sedang proses melakukan penyerdanaan Sehingga target kami ke depan akan jauh lebih lincah Jatah tepatan fungsional juga sama Yang dulu hanya pindah satu rumpun Sekarang sudah pindah lintas rumpun Ini 1,6 juta ini Pak Getua Dimana XT Akan membahas dan menyusun DIM Dengan Undang-Undang 20-23 Secara intensif Rencana 15 Januari Yang sudah dapat dilakukan Seizin prakarsa Dari Bapak Presiden Ibu saya hormati Inilah ruang lingkup Pak Getua Yang Kami bahas di dalam peraturan paksana ini Yang akan kita bahas Satu terkait dengan penguatan budaya kinerja Dan citra organisasi Kemudian perluasan ruang lingkup Mekanisme Bekerja P3K Yang tadi Pak Ketua tekankan Yang ketiga adalah Jabatan manajerial Dan non-manajerial Yang keempat Resiprokal Jabatan ASN dengan prajurit teknik